dan sekarang saya mau konsultasi dari hasil lab ini ke dokter kandungan saya tapi karena drivernya itu ya kasihan oh anaknya ibu Sri itu jalan kaki kasihan gitu terima kasih untuk Mbak Putri karena Mbak Putri baik sama semua orang jadinya orang semua baik sama anaknya Mbak Putri juga halo teman-teman apa kabar semuanya semoga dimanapun teman-teman teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat bahagia dan juga tidak sekurangan sesuatu apapun dan kembali lagi bersama saya Dewi Bobo malam minggu ini teman-teman tepatnya sekarang jam 8 kurang sedikit dan saya mau keluar mau malam mingguan tanpa suami dan tanpa anak saya janjian ketemu dengan teman-teman jadi ini me time mau ngobrol karena sudah lumayan lama saya enggak ketemu dari tahun lalu dari bulan November saya enggak ketemu so sekarang saya mau ketemu sama dia dulu disini dingin teman-teman malam ini 5 derajat celcius disini saya tak cari dia dulu ya dia bilang di sekitaran sini bentar ya teman-teman ya bentar saya telepon dia dulu mula balik dia ngajak ketemu tapi dia tuh bisanya maunya ketemu malam sementara kalau malam tuh saya agak sedikit malas untuk keluar rumah karena kan banyak kerjaan ya teman-teman termasuk yang jelas tuh kalau malam kerjaan saya sama Matilde di Medan desa ternyata dia turun di bis di bawah terus habis itu dia ke Druni saya menunggu dia di pocokan sini karena mau ke kafetria tempat kita ketemu itu di sini teman-teman lewat di depan saya tempat tinggal saya itu teman-teman itu strategis banget untuk ketemu sama teman-teman karena di depannya jalan di depan tempat saya tinggal itu full sama kafetria-kafetria mungkin di provinsi Kasteon kafetria-kafetria terbanyak itu ada di jalan di depan rumah saya jadi kayak kalau ketemu teman itu cocok banget di daerah sini karena strategis banget bukan karena dekat dengan rumah saya tapi juga dekat banget dengan parada autobus atau tempat pemberhentian bus jadi di depan jalan ini tuh ada pemberhentian bus kalau mau pergi kalau mau pergi kemana atau misalnya mau datang dari mana untuk ketemuan itu tinggal berhenti udah kanan-kiri udah kafetria atau misalnya yang dari arah belakang rumah saya juga sama turun itu udah turun dari bus depan rumah saya jalan nggak nyampe satu menit udah ke tempat kafetria-kafetria ini tempatnya strategis banget saya kalau ketemu sama teman-teman yang tinggalnya di luar Kasteon baik mereka tinggal-tinggal di desa ataupun yang agak jauh-jauh dari Kasteon dan mereka menggunakan bus biasanya ketemunya di dekat rumah saya bukan karena saya malas untuk pergi jauh-jauh bertemu enggak tapi memang tempat strategis untuk mereka itu di dekat rumah saya ini gampang untuk cari transportasi kita telah menangnya Oh igualmente tubuhin enggak enggak sa muitArenaause观 nya mimpil s dina mimpil semua ...... para kumpul biaya .. , oke tempat Masu sendiri saya sudah di lift lagi pulang ke rumah hampir diam 10 malam teman-teman jadi tadi ngobrol cuma saya enggak bikin video ya menguruh sama mereka dan sekarang saya pulang ke rumah istirahat dan insyaallah besok kita akan ketemu lagi ya ya this is your friend Melon no mas lagi tadi sore di sekolah belajar apa kita belajar sesuatu baru sesuatu yang baru apa orang yang dia bilang ada sama hawa ya jangan makan makan makanan fruit-nya dari dari pohon itu ya itu apa ya dan yang bilang itu itu setan dia tapi dia snake ya dan Adam thinking about it as next the sign of the devil dan Adam sama hawa makan itu enggak akhirnya finally ya makan ya they come and then go fine if you don't listen to me you can be free I won't give you any more orders if you don't do mine terus dikirim ke dibuang kemana Adam sama hawa around the world yeah around the world what am I am I in Spain what am I am I in China hamlingen okay so ah Bismillah hitawakaltu selamat menikmati selamat pagi teman-teman 9 pagi, Matilde baru saja diantar papanya berangkat ke sekolah, saya gak ikut mengantar karena hari ini saya ada janjian dengan dokter teman-teman jadi beberapa waktu yang lalu saya ada tes kesehatan reproduksi saya dan juga sempat tes mamografi juga kemudian saya sudah dapat hasilnya dan sekarang saya mau konsultasi dari hasil lab ini ke dokter kandungan saya dan kebetulan tempatnya tidak terlalu jauh di bawah dan hari ini tidak terlalu dingin juga 12 rejat celcius jadi saya mau pakai jaket tipis ini saja tapi udaranya gak dingin gak tahu hari ini apakah anginnya angin poniente atau angin levante sekarang saya nyebrang jalan dan tempatnya itu dekat banget cuman di depan situ ini terus jalan cuman satu menit setengah teman-teman kalau kita melangkah itu gak sampai 60 langkah dekat sini tempatnya kameranya saya offkan dulu ya teman-teman saya masuk dulu ke sini ketemu dan konsultasi dengan dokter Kosta teman-teman kembali lagi bareng saya saya sudah keluar dari klinik dan tadi karena disana saya cuman konsultasi hasil lab di mamografi sama apa namanya general check up jadi tadi dijelaskan bla 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 walaupun sebenarnya waktu pas hasilnya keluar itu karena keluarga kita ada beberapa yang dokter mereka sudah melihat hasilnya dan semuanya baik apa namanya zat besi bagus hemoglobin gap bagus kolesterol bagus semuanya bagus cuman saya ada sedikit bermasalah di vitamin D vitamin D saya turun teman berikut beliau mengatakan itu normal karena waktu pas saya tes itu kan sudah memasuki winter ya teman-teman dan memang winter agak susah cari matahari jadi saya akan di saya diberi apa namanya resep dokter untuk beli vitamin di apotik vitamin D dan beliau juga bilang normal banyak sekali orang-orang di Spanyol kalau sudah musim dingin begini mereka kekurangan vitamin D cuman yang kurangnya di saya itu gak terlalu fatal dan tidak ada efek yang sangat berbahaya untuk tubuh cuman karena jumlahnya itu agak di bawah seharusnya jadi saya harus di doping untuk vitamin D nya gitu teman-teman sekarang saya mau beli serapan saya mau beli kue kemudian saya mau pulang ke rumah dan akan serapan di rumah yuk sudah teman-teman yang saya beli ada seperti bolu kecil red velvet kemudian ada ini tiga seperti disini bilangnya torta saya gak tau bahasa Indonesia nya apa terus saya beli ada tartaman sana satu sama satu roti isi apa namanya ubi rambat sekarang saya mau pulang ke rumah duduk teman-teman kembali lagi bareng saya saya sudah di rumah tadi sempat di waktu mau masuk ke lift ketemu sama pemili salon cukur di bawah laki-laki ngobrol sebentar sama dia karena saya pernah ke salonnya dia maksa dia untuk bantu saya memendaikin rambut waktu itu dia bilang tapi salon ini cuman untuk laki-laki terus saya bilang cuman sedikit lagian ini kan motongan rambut seperti laki-laki juga dan akhirnya dia mau motongin rambut saya dan malah jadi jadi kenal jadi kalau ketemu sering ngobrol dan tadi dia nanya oh kamu tinggal disini ya ya di lantai paling atas saya bilang gitu disini tadi yang saya beli torta ini teman-teman hari ini makannya agak kurang sehat karena manis-manis ada asinnya sih teman-teman ini ada asin dan ini ada satu tablet ini vitamin untuk saya ngelanjutin vitamin untuk rambut kegiatan saya hari ini agak lumayan santai tapi jadi agak tidak terlalu jelas karena sebenarnya hari ini itu saya ada kelas teman-teman cuman karena guru-guru saya hari ini katanya kayak ada rapat apa gitu saya gak tau jadi kelas semua kelas hari ini diliburkan dan karena itu Naco ngajakin saya ke suatu tempat tapi nunggu dia selesai kerja dulu cuman gak tau selesain jam berapa jadi saya antara kayak di php-in antara nunggu Naco atau saya bisa pergi ke tempat lain untuk mengerjakan hal lain gitu lainnya saya mau stay di rumah sih teman-teman sama saya mungkin mau beres-beres file-file di ruang kerja yang udah lama gak di apa namanya gak di tadi-diap jadi agak berantakan mau saya atur mungkin itu kalau misalnya Naco gak ngajakin berangkat ke suatu tempat ini anyway sekarang saya mau sarapan dulu ya teman-teman nanti kita lanjutkan lagi video kembali lagi bareng saya ini sekarang saya di jalan dan hari ini hujan saya mau jemput Matilde karena hari ini Matilde makan di rumah dan suami saya gak bisa jemput karena belum selesai kerjaannya Naco jadi tadi akhirnya saya gak pergi keluar sama Naco karena kerjaan Naco belum kelar ini dia juga lanjut makan di luar sama teman usahanya teman-teman jadi saya jemput Matilde dan kita akan makan bertiga di rumah tapi mungkin seperti biasa mungkin mertua saya akan makan belakangan jadi mungkin cuma akan makan berdua sama Matilde aja Alhamdulillah teman-teman setelah lama banget gak hujan akhirnya kota ini diguyur hujan oke sekarang saya jemput Matilde dulu ya ibu malam ini ibu menceritai cerita apa? maki kecil iya iya apa ya? ibu SMP SMP itu kalau Matilde sudah selesai primaria namanya apa ya segunda? segundaria segundaria itu jauh dari rumahnya Mbak Putri 3 kilo 3 kilo jalan kaki dan lama sekali kalau jalan kaki harus ke jalan ke sana bus? gak ada bus di sana Matilde di utarnya itu gak ada bus tapi ada mobil namanya mobil tambang namanya mobil tambang itu mobilnya seperti truck tapi dia kecil dan sehari cuma ada 2 itu yang bawa kita ke kota jadi kalau pagi-pagi jam 7 itu dia tit 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 kalau ada yang mau pergi ke kota dia lihat lari eh pak ikut 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 pak ikut mau ke kota gitu dan karena Mbak Putri dia famosa Mbak Putri terkenal di desa itu semua orang baik sama Mbak Putri karena Mbak Putri juga baik sama orang itu benefitnya semua anak-anaknya Mbak Putri dikenal sama semua orang di desa itu termasuk drivernya terus kalau ibu dengar ibu itu triknya ibu kalau ibu dengar ada bunyi mobil tit 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 gitu ibu pretending jalan kaki keluar dan dan drivernya karena dia lihat ibu jalan kaki ia berhenti ayo Dewi ikut naik dan ibu naik ibu naik so you say you were just pretending to have a walk because you were iya, karena itu mobilnya cuma bawa kita ke kota, gak untuk bawa ke sekolahnya ibu, tapi lewat sekolahnya ibu, jadi mobilnya itu dia cuma spesial untuk ke kota, 80 km eh enggak, 60 km dari rumahnya Mbak Putri ke kota sekolahnya ibu cuma 3 kg, jadi mobil itu gak bawa anak sekolah, mobil itu cuma bawa orang yang mau pergi ke kota tapi karena drivernya itu, ya kasihan, oh anaknya ibu Sri itu jalan kaki kasihan gitu, dia pasti berhenti namanya Pak Tupang ayo, ayo Dewi naik, naik dan ibu naik, terus kurang gitu, kalau ibu pergi ke sekolah ibu lihat teman-temannya ibu jalan ibu bilang, bye, sampai ketemu nanti di sekolah ibu pulih ibu pulih ibu gak pulih dia, ibu bilang bye, sampai ketemu lagi nanti di sekolah bye, sampai ketemu di sekolah gitu Pak Tupang Pak Tupang sekarang udah meninggal udah tua udah meninggal, tapi pasti sih, pasti dia masuk surga karena dia banyak baiknya orang baik dia Pak Tupang terima kasih untuk Mbak Putri karena Mbak Putri baik sama semua orang jadinya orang semua baik sama anak dan Mbak Putri juga gitu jadi Mbak Tile mau jadi anak baik apa anak sosok anak baik gedang kepok kemeroyok gedang gabu karim ranta lengkodok lengkinta Mbak Tile selamat menikmati ceritanya malam ini oke sweet, 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 sweet dream Terima kasih telah menonton!